supir siupa kalau di Indonesia supir angkot kita bahas tentang supir angkot di Hongkong dan seperti apa ya dan informasinya sampai seperti apa jadi mungkin masih wacana juga sih ya di pemerintahan Hongkong kan katanya disini kan mungkin tahun depan lah udah mulai diresmiin gitu kan oke ya kita kita jadi sudah ya kan judulnya adalah pemerintah Hongkong mempertimbangkan skema khusus untuk memperkenalkan lebih dari 500 orang asing untuk menjadi pengamu di minibus teman-teman ada berita baru ada release baru lah dari government dan juga sudah langsung di apa namanya follow up sama dimsum beritanya adalah supir siupa kalau di Indonesia supir angkot ya kita bahas tentang supir angkot di Hongkong dan seperti apa ya dan informasinya sampai seperti apa jadi mungkin masih wacana juga sih ya di pemerintahan Hongkong kan katanya disini kan mungkin tahun depan lah udah mulai di diresmiin gitu kan oke ya kita kita gak ada linknya jadi sudah ya kan judulnya adalah pemerintah Hongkong mempertimbangkan skema khusus untuk memperkenalkan lebih dari 500 orang asing untuk menjadi pengamu di minibus angkot iya angkot buat teman-teman semuanya jadi ini sudah dilansir 25 Mei 25 Mei kemarin berarti hari kemarin berarti hari kemis ya hari kemis kalendernya jatuh ini soalnya jadi 25 kemarin merilis Dinsang tapi secara pemerintahnya kita gak tahu 25 itu hari Kamis kan Kamis sekarang hari apa sekarang Sabtu Sabtu 27 ya dua hari yang lalu ya ini 25 Mei Hongkong populasi lanjut usia Hongkong menjadi tantangan bagi industri transportasi lokal salah satu sektor yang paling terpengaruhi adalah layanan minibus dimana usia rata-rata pengumudi adalah 60 tahun buat teman-teman semuanya ini rata-rata pengumudi adalah 60 tahun dan dengan gelombang pensiun yang menjulang pemerintah Hongkong sedang mempertimbangkan skema khusus untuk memperkenalkan lebih dari 500 pengemudi asing untuk menjadi pengemudi minibus pengemudi harus menjalankan kursus dan mendapatkan izin mengemudi dengan standar uji jalan yang konsisten dengan ujian mengemudi lokal pemerintah bermaksud untuk menetapkan upah minimum pengemudi asing pada tingkat pendapatan rata-rata pengemudi minibus saat ini yaitu 15 ribu Hongkong dolar per bulan nah 15 ribu teman-teman asosiasi taksi dan PLHB Hongkong menyambut baik keputusan pemerintah untuk mengimpor pengemudi asing bayangkan loh pengemudi asing itu diimpor yus siapa yang mau bersaing nih nanti tidak menutup kemungkinan juga ada pak kerjasama sama APJTK ini siap bisa jadi kita lihat skemanya dulu nanti skemanya seperti apa peraturannya seperti apa nanti kan akan dirilis nah kita bacakan dulu bahwa hal itu akan mengurangi kekurangan pengemudi yang meminimalkan masalah keselamatan layanan minibus beroperasi pada rute tetap yang memudahkan pengemudi asing beradaptasi untuk pengemudi di kedua sisi jalan nah selain itu pengemudi lintas barang lintas batas sering melakukan perjalanan antara Hongkong dan daratan tanpa masalah keamanan yang signifikan untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan pekerjaan bagi pengemudi lokal pemerintah berencana untuk menetapkan rasio perekrutan sejumlah pengemudi lokal untuk setiap pengemudi asing yang direkrut untuk memastikan keselamatan pemerintah akan mewajibkan pengemudi asing untuk mengikuti kursus pengemudi dan mendapatkan SIM Hongkong selain itu pihaknya akan terus memantau dan meninjau skema tersebut secara berkala menurut asosiatis taksi dan PLP akan lebih dari 22.000 pengemudi minibus khusus berusia di atas 70 tahun dengan perkiraan kekurangan 2.000 pengemudi yang diharapkan tahun depan 2.000 guys tahun depan 2.000 ya kurangnya pengemudi karena jam kerja yang panjang dan pendapatan yang rendah membuat kaum muda tidak tertarik untuk memasuki industri ini meskipun mengimpor pengemudi asing dapat membantu mengurangi permintaan jangka pendek tingkat gaji saat ini sebesar 15.000 per bulan mungkin tidak cukup untuk menarik pengemudi dari China daratan asosiasi menyarankan agar Hongkong dapat mengikuti contoh makau dengan mengizinkan pengemudi untuk bekerja di Hongkong dan kembali ke daratan setiap hari untuk meningkatkan gaji dan menarik lebih banyak pengemudi oke kita bahas ini ya saya minta di mau nanya apa KW ya kan 15.000 sistemnya gimana Mas sistemnya kayak di Makau gitu stay out apa ngikut pastinya ya menurut saya ini kan company gitu iya pastinya ya pastinya nah 15.000 itu ya udah diserahkan rumahnya silahkan sendiri cari sewa sendiri sedangkan tahu sendiri sewa rumah berapa rumah saya aja 7.000 7.500 kayak gini kalau dia mengumudi berarti separuh dari gajinya belum listriknya belum makannya belum dari tempat mengemudinya mau gak mau harus menekan biaya hidup teman-teman itu kan resikonya ya makanya yang saya menanyakan kan gaji 15.000 tapi ini sekali lagi ini bisa buat lompatan buat teman-teman yang sudah di Hongkong yang cewek kalau cowok kemungkinan banyak-banyak sudah paper dan OS lah tapi kalau cowok yang pengemudi sopir sekarang ini ya yang sudah jadi sopir itu gajinya lebih dari itu jadi ini bagi teman-teman yang mau upgrade jadi tahun depan itu 2000 dan inget ya Hongkong bukan seperti Indonesia cowok cewek sopir base juga ada cewek oh ada pernah tahu gak sopir base juga ada KMB oh dan ini memudahkan potensi peluang teman-teman yang sudah bekerja di Hongkong untuk mengganti jadi tidak harus menjadi supir pribadi lompatan kan juga rupiahnya kan kalau misalnya siopak itu itu iya kalau siopak itu itu aja cuman berulang-ulang ulang-ulang aja nah jadi ini kesempatan kesempatan yang sudah di Hongkong kan ada cewek semuanya tapi kan ngomong mas aku kan cewek blablabla ya Filipin kan banyak cewek juga jadi jangan dijadikan alasan kalau kalian mau upgrade bisa ternyata Hongkong memberikan kesempatan upgrade ya makanya belajarlah cari sim nah ya itu simnya sama kayak mobil-mobil pribadi apa iya dong testnya testnya sama kalau dia pasti akan kasih pilihan mobil metik atau mobil manual yang kedua mobil yang kecil atau yang besar karena ujian simnya beda-beda sesuai dengan apa yang mau kita tuju kalau di Indonesia kan ada A1 A2 B, C, D sampai supir truck nah biasanya mereka levelnya berjenjang mobil kecil dulu 1-2 tahun kemudian naik lagi agak ke atas kemudian ujian sim lagi naik yang lebih gede lagi semakin gede semakin gede kayak kontainer itu simnya beda lagi dan itu ada jam jam kerja bukan ada jam terbang oh jadi di dihitung waktu setelah 1 tahun 2 tahun 3 tahun boleh di upgrade jadi kalau Indonesia kan langsung langsung tergandeng boleh ya kan simnya kan enggak kalau di Hongkong naik kecil dulu tengah tengah sampai akhirnya yang gede kecuali rekrutmennya dari perusahaan KMB perusahaan bus nah itu rekrutnya kan jelas langsung buat bus oh jadi fokus ya karena dia pasti kan jadi kan ada trainingnya langsung pakai dia sendiri yang penting dia butuh licensing dulu licensing ada masuk ke perusahaan itu kalau itu supir bus gajinya lebih tinggi siupa 15 kalau bus di 26 sama 25 iya tingkatannya juga beda iya ini kan kalau misalkan ini ya ini berangan-angan lah kalau udah di siupa kan juga bisa upgrade ke pasti bisa pasti bisa pasti bisa sama mau upgrade ke situ aja bisa kalau saya enggak mau upgrade saya youtuber aja jadi kayak gitu ya buat teman-teman ini potensi dan peluang makanya bagi yang teman-teman sekali lagi ingin ngajak pasangan suami atau siapapun mulailah suruh belajar bahasa Inggris atau bahasa bahasa kantonis itu yang paling sulit karena laki-laki di tempat kita untuk suruh belajar bingung jadi tidak untuk kemungkinan sih bener mas ada kerjasama-sama PJTKI di Indo kan ya bisa makanya kita kan belum lihat skemanya skemanya belum diumumin nanti kalau imigrasi sudah mengumumkan skemanya perekrutan atau skemanya aturannya bagaimana nah baru nah pasti orang Indonesia kan banyak lagi disini yang cowok yang mencoba mau mengadu nasib jadi supir angkot disini jadi bukan domestik sekarang juga saya sama Mbak TKW yang lain nah jadi kalau dilihat Hongkong banyak peluang kan banyak momentum kan nah tinggal kitanya itu mau memanfaatkan terus kalau teman-teman bilang nanti sulit gini kalau kita berpikir sesuatu yang sulit ya sudah tidur aja bener gak saya ngomong sama cowok soalnya jadi dari sini sampai sudah punya gambaran banyak kan iya iya kan jadi dari 473 bisa ke level up jadi 15 ribu ya ya jadi kalian gak perlu apa melanggar peraturan kayak umpet-umpetan kayak paper ataupun OS ya mohon maaf kita tidak menyinggung kita tidak menyinggung tapi masih ada potensi ada peluang kalian untuk upgrade nah itulah senengnya saya ketika kita tinggal di negara-negara yang sudah modern jadi mereka itu gak nuntut tapi diri anda sendiri merasa tertuntut gak untuk menambah wawasan dan pengetahuan bener gak kan ceritanya kayak gitu iya karena istilahnya dia sudah memberi kesempatan gitu kan dia bergantung gimana kita mau jalan apa enggak gitu kan pilihan itu kan pilihan masing-masing dan Mas Didi ini Mas Firman juga sempat bertanya tentang bagaimana welder ya last kan tadi kan sudah tahu tempat lastnya kan tahu hubungi kan cari-cari di internet satu setengah jam berapa satu setengah jam lima ratus lima ratus wongong dolar nah ini belajar untuk mendapatkan lisensi itu tinggal berapa kali pertemuan baru dikasihkan nah ini yang saya seneng buat teman-teman jadi mereka itu mengupgrade diri gitu bukan bingung mau nyari duit sebanyak-banyaknya dengan cara menipu ya ya kan nah tapi nge-upgrade kayak tau dimana kursus ngelas ya kan terus tadi sampe kirim ke saya juga mas ini sopir link bagaimana ini fenomena ini bagaimana nah aku seneng kalau bertemu dan bergaul dengan orang-orang yang mau berpikir tidak cari enaknya dan cari gampangnya jadi kan seperti itu buat teman-teman sekali lagi ya ini saya gak mau muluk-muluk ngomong yang laki-laki yang di Indonesia saya ngomong sama yang di Hongkong aja mbak-mbak itu mau gak level up skillnya skillnya ditambahin sampe yang sudah ngerti sampe yang sudah tahu bahasa belajar di bahasa Inggris secara tulisan nanti bisa ujian SIM memang ujian SIM itu gak mudah tapi kalau gak dicoba gimana tahu nah makanya manfaatkan waktu libur untuk minimalnya kalian kursus mobil kalian boleh kursus apapun kayak ibaratnya make up kalian kursus masak bikin catering baking ya sudah tapi apakah nanti jalannya juga anda bisa jadi profesional itu yang belum tahu tapi kalau di supir coba potensi banget itu iya udah ada apa ya kayak udah gak ada gambarnya Pak ini kan banyak kendaraan juga semakin kesini ya semakin banyak iya nanti bisa jadi setelah jadi supir siupa keren mau level up lagi jadi supir mobil pribadi iya gajinya bisa sampe 18 ribu ada jenjang 19 ribu kalau mau naik nah siupa itu kan jamnya dan teman-teman tahu kan jam siupa itu kan bahkan yang malem aja yang mau ngangkut juga ada oh siupa gitu tapi sekali lagi kita sambut secara positif dulu kita jangan menilai negatifnya kita positifnya dulu dan kira-kira bagaimana pemahanya teman-teman aku bener loh semen yang ngasih tahu sebenarnya kemarin sudah ada konten kreator yang bahas tapi gak gak spesifik dia cuma ngomong aja nah ini kan saya bahas di dimsum daily tadi barusan saya baca ini juga potensi sih bagaimana menurut anda bisa jadi bahan referensi mungkin ke depannya artinya kan gak suntuk kan kalau sekarang ngangkatin semen gak suntuk gak suntuk ya paling badan capek aja cuman orientasi ke depan seada kan ada gambaran ah kedepannya kayak misalkan misalkan ngeluh gitu kan ngeluh juga kedepannya ada peluang nih masa ya kalau misalkan sekarang apa nyerah gitu ngeluh mundur gak bisa lah melangkah ke depan selanjutnya bagaimana jadi harus menjalani fase ini dulu kan tapi level-level berikutnya kan sampe sudah mulai kebuka kan duing 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 jadinya harapan hidup itu semangat hidup juga terus kan bahwa hongkong itu memberikan pengharapan ya ada harapan terus kalau saya tanya nyoblos gak besok besok enggak pemilu besok mau nyoblos ya kalau itu sebenarnya gimana datang gak mas hahaha iya daftar oh daftar enggak sampai gak ada keinginan mau nyoblos gak ada ya mau nyoblos ya mau nyoblos kasiannya meskipun gak berdampak ya yang dirumah kan pasti sedikit oh dampaknya buat yang dirumah pasti satu suara ya ngertiin lah ngerasain gitu kan pemimpin ini mungkin iya gak apa-apa saya saya gak soalnya hahaha oh goldfoot gitu ya hahaha saya tapi gak ngomborin jadi masnya mau semangat gak apa-apa bisa cari PPLN untuk nulisin daftar nanti kertasnya ini mas tim sukses ini lurah siapa oh keren dong ini nulisin kan jadi saksi juga jadi ikut berbaur lah di nasionalisnya masih tinggi untuk hal-hal seperti itu pemilihan umum masih ya oke nah itu nah kita gak ngerti juga ya teman-teman kalau apakah pengemudi asing nanti ketika mengemudikan siupa dalam durasi waktu yang hampir lebih dari 7 tahun bisa mendapatkan residen kan ngeri juga iya level up lagi kan iya kan ini maksudnya kan kayak apa ya company kan mas kita belum tahu skemanya oh belum tahu iya nanti apakah itu sifatnya kita harus menguliti secara detail loh siupa itu seperti apa sih manajemennya apakah punya pribadi apakah company apakah government haruskah diizinkan atau bagaimana kan itu yang kita masih belum fix tapi ini pandangan ya sekali lagi ini ada gambaran gitu bahwa bukan bukan sesuatu yang impossible walaupun sejak dulu sebenarnya sopir pribadi pun itu sangat dibutuhin sini iya sangat dibutuhin banyak yang butuh sopir pribadi sebenarnya loh ya tapi karena kapasitas ngomong terus daftar simnya itu kita harus jadi kayak sampein dulu harus punya visa dulu untuk bikin sim gak bisa dari Indonesia langsung bikin sim di hongkong gak bisa tapi ada kemarin resep sim internasional digunakan di hongkong tinggal nambah skill apalagi gitu ada sempet pengalaman makanya disitulah teman-teman sekali lagi saya menyampaikan ini masih ada harapan jadi buat teman-teman jangan patah arang dan jangan melanggar aturan izin tinggal di hongkong karena ini ada potensi yang lebih baik 15 ribu ya kita gak usah muluk-muluk deh terus mungkin yang sudah jadi sopir ala percuma begini-begini silahkan pilihan tapi bagi saya informasi ini iya menarik saya menanggapi sesuatu secara positif kita ambil sisi positifnya karena melevel up dari 473 menjadi 15 ribu dan yang legal legal ya kan legal ada nanti aturannya kita tunggu dari pemerintah rilisnya bagaimana dan seperti apa kalau teman-teman pingin sekali lagi mengajak pacar dan pasangan cari cari job kerja bareng disini itu ada kesempatan sopir tapi tanyakan kepada mereka mau gak belajar bahasa iya iya kan bahasa sih nah iya mungkin pokok utama lah ya misalkan komunikasi kayak kayak sampai ini kan juga belajar bahasa iya masih belajar masih belajar kan kalau misalkan mungkin lah ada sempat kepikiran juga kalau udah ngerti bahasa udah ini bisa kan dari pembicaraan kita kemarin kan nanti next episode kan level up menjadi sopir saya bilang gitu kan iya kan tapi ternyata hari ini keluar juga kan keluar padahal kemarin-kemarin pas kerja mikirnya kayak pengen kayak ini kayak pengen dapat apa licensi last gitu kan welder mungkin bisa lah jadi bahan referensi masuk ke konstruksi itu itu bagus aku seneng jadi aku gak akan coba patahkan dulu kan saya gak tau sampe minat kemana arahnya kemana jadi omongan saya kan sopir iya kan omongan saya jadi sopir aja bikin sim nanti pelan-pelan kan saya ngomong kayak gitu leh hari ini malah ada siupa pemerintah malah melegalkan jadi saya tetap berpesan ya kan ke siapapun ya kalau sama mas Firman saya sudah sudah memulai memahami ini dan masnya juga tau tau ya kan hongkong ini mau kemana ya level up nya mau bagaimana ya karena rutin hari Sabtu datang ketemu dengan saya saya berharap levelnya dia gak begini-begini aja iya iya kan dari sejak dari sejak pertama bekerja sampai ini sudah bulan keberapa bulan ke lima satu bulan lagi potongan selesai kan eh dua bulan tapi mas apanya kan saya datang bulan satu ya akhir bulan akhir bulan sih tanggal tiga satu datang sini tuh nah jadi kerja mulai tanggal berarti bulan tujuh atau bulan lapan nah bulan lapan bulan lapan habis tapi yang duit yang gede itu yang bayar ke PT itu masih ada tanggungan kan masih ada tanggungan nah intinya dengan apa yang terjadi sekarang walaupun kerjaannya capek ya kan semen ngaduk tapi harapan kan ada iya bener itu jadi caset capeknya akan oke ini aku harus jalani dulu di level ini ya secara psikologis itu dapet lah maksudnya ada gambar kedepannya aku tuh gak bakal kayak gini-gini terus gitu lah nah itu loh temen-temen yang saya seneng kalau ngomong sama anak muda makanya saya ngajak ngomongnya sama yang muda kalau yang tua-tua agak sulit ngomongin masalah level naik itu agak sulit bukan bukan gak bisa ya sekali lagi agak sulit makanya saya ngomong sama yang muda yang punya keinginan yang punya semangat ya kan biar gak begini-begini aja tukang las loh ya saya selalu mendukung itu ya kan tempat lesnya kan sudah tahu kan sudah tahu nanti tinggal ngelihat aja tinggal ngelihat ke depannya ada dua refleks semakin banyak option ya semakin banyak opsinya nanti bisa jadi ketiga opsinya nambah lagi nambah lagi mungkin ya keputusan kan pilihan ya balik ke dirinya masing-masing opsi-opsi itu tetep yang jelas kalau kita mau berpikir maju selalu akan ada jalan itu selalu akan ada tapi ketika kita sudah merasa bahwa yaudah hidup gini-gini aja selesai sudah itu gak akan grow up kira-kira kira-kira dari percakapan ini ada kesimpulan yang bisa sammen sampaikan gak kira-kira ya kesimpulannya sih itu mungkin apa ya saran tadi yang bilang mas Sandro ada level up ya level up dari yah mohon maaf ya dari domestic helper dari domestic helper mungkin jadi draper itu kan secara apa ya kalau misalnya di Indo kan pasti dipandang ya gitu kan secara sombong lah supir bukan mau bantu gitu kan nah sekarang mungkin ya tergantung kita ya kan mau gali informasi tersebut terus digali sampai ke depannya si informasinya perkembangannya kayak gimana gitu kan misalkan udah ada wah resmi berarti kita bisa kan kayak mendaftarkan sim regis lah gitu kalau kayak temen-temen bisa apa ya persiapan gitu yes persiapan jadi sebelum itu ibu udah mulai dibuka kita udah punya syaratnya loh yaaah nah mungkin tau gak sekitar berapa gitu di sini daftar sim oke kalau daftar sim informasi terakhir dari temen saya kemarin daftar simnya itu murah sekitar bayar 700-800 mungkin naik-naiknya ya 1100 daftar simnya yang yang mahal adalah les les mobil karena walaupun kita sudah bisa nyetir kita harus dapat iya kan rambu-rambunya kan dapat license dari lembaga les-lesan mobil yang terpercaya nah kita harus disitu ada paket kalau sudah bisa nyetir kita ambil paket aja yang termurah karena bawa mobil di Hongkong dan bawa mobil di Indonesia kan pasti beda nah itu yang diwajibkan terus ada buku panduan ada pasti buku panduan kayak rambu-rambu semuanya ada bahasa inggris ada makanya saya coba nanti tak tanya sama temenku yang di sopir bagaimana bisa dapat clue dan ujiannya seperti apa dan bagaimana sebenarnya ini materi yang bagus sih sebenarnya tergantung temen-temen yang sopir itu mau gak berbagi buat temen-temennya kalau saya sih pasti apapun yang saya punya pasti saya berusaha untuk bagi kan jadi kan kayak gitu tuh jadi membagi informasi jadi les itu ada yang 12.000 14.000 7.000 8.000 6.000 tergantung dia paketnya berapa kali paket nah seperti itu ceritanya nah kalau orang-orang yang sudah bisa mobil kayak aku kemarin disarankan paketnya ambil yang terendah sekitar 7.000 8.000 berapa kali pertemuan saya gak ngerti tapi itu paket yang terendah ambil aja karena aku bisa nyetir nanti tinggal arah-arah nanti tinggal bagaimana yang instruktor instruktor instruktornya nanti ngasih tahu gitu mentornya nanti ngasih tahu bagaimana nyetirnya kalau di Hongkong seperti apa jaraknya seperti apa bagaimana kan jadi jadi seperti itu yang terendah tapi ada kemarin temen yang sampai 12 sampai 16 cewek cowok cowok dan 5 kali ikut ujian gagal gagalnya di ujian test apa ujian praktek oh ujian praktek gara-gara dia naik harus berhenti di atas kemudian jungkat-jungkitnya turun itu kan gak boleh gerak mobilnya nah dia gerak oh pas brake di engine brake namanya istilahnya namanya engine brake jadi dia mundur dulu dikit gitu iya kadang mundur atau kadang kemajuan makanya itu kan keseimbangan antara gas coupling dan coupling dan rem remnya hand iya nah jadi itu tiga kan konsentrasinya tapi kalau gas sama couplingnya itu sudah balance makanya dia juga gak akan gerak tapi dia kerasa banget kan kak kayaknya juga iya kan kerasa kelihatan tuh kalau dites kan kelihatan juts gitu kan itu udah gagal hongkong keras nyetir itu bener-bener dan setelah dapat lulus itu harus ada masa uji uji kemudian sih satu tahun enggak satu tahun jadi dia co-driver bukan jadi driver atau dia jadi driver tapi sampingnya orang yang sudah punya sim sempurna kayaknya kasarnya nge-naikin lah iya bukan dia nyetir yang jadi kernet yang sudah punya sim udah awasi iya namanya masa probation masa percobaan training nah ya dia bawa simnya sudah dikeluarin tapi sebelahnya itu orang yang bisa bawa mobil tapi ya aku gak ngerti itu sebagai prasarat atau apa yang jelas hongkong kalau naik mobil gak anggur adul iya ya kan yang anggur adul itu taksi plus yupa kalau mau beri PID gak karena soalnya nanti kalau bermasalah bisa dicabut tuh sim oh disini mas iya sim itu bisa dicabut gak kayak di Indonesia habis itu dia di penalti berapa tahun baru boleh lagi dan itu harus ujian lagi kan lose the time rugi waktu makanya dia harus jaga itu sim bisa dipahami gak? bener kan? beda beda sama Indonesia iya jauh dong hongkong men makanya kan kejadian kasus kecelakaan itu mereka bener-bener konsen jadi ya minimalis sih udah punya sim juga ada batasan salah parkir itu kena denda dia harus punya poin poin itu dalam 1 tahun atau 2 tahun tidak boleh berkurang misalnya 1 tahun dikasih poin 30 dia salah jalur itu berkurang 10 poin atau berkurang 5 poin salah parkir kurang berapa poin salah arah atau nabrak atau kena tilang kecepatan melebih ada poin yang dikurangi nah kalau dalam 1 tahun tidak bisa mempertahankan poin itu cabut kayak game ngeri ya iya dong makanya license itu kalau dapat dan kita berhati-hati makanya yang terjadi untung makanya disini perlu berhati-hati makanya juga gak gampang bikin sim gak tempat kita bayar selesai selesai keselamatan nomor sekian lah saya gak berani ngomong ini di Indonesia gak perlu diomongin disini kan artinya nah kalau disini begitu value nya kalau misalkan kecepatan di luar batas juga ada sisi di tim kan ada kamera ya batas kecepatan sih kalau jalan tol ya kalau jalan tol 80 semuanya dibatasin 80 tapi kalau kadang-kadang mau coba 100 120 ya gak apa-apa selama gak ada polisi ya aman tapi kalau ada yang kamera pokoknya Samen kalau lihat kalau pulang di jalan atau naik bis ada kamera kotaknya warna orange itu ngatur kecepatan kalau enggak di bis kalau enggak di bis atau di siupa kalau kecepatan melebih 80 alramnya bunyi titu 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 gak Samen lihat aja nanti di siupa kalau samen naik siupa atau naik bis tol melebihi melebihi tapi kalau yang kayak mobil bok mobil pribadi itu enggak ada security systemnya ya sudah nantinya banyak yang kena tilang ABCD enggak bener jadi disitulah tantangannya sopir saya sebenarnya disuruh dari dulu cuma udah enggak tertarik ya tingkatannya lebih tinggi enggak tertarik sih tapi kalau cosangi bisnis tertarik sih jadi seperti itu ya teman-teman semuanya jadi pembicaraan kita berharap sesuatu yang bernilai amin 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 dan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan insight atau masukan jadi sekali lagi namanya juga masukan itu bisa diterima bisa enggak itu bebas saja buat teman-teman semuanya mungkin yang apa ya kayak misalkan maaf-maaf nih yang tertekan gitu ah kuatin aja satu kali kontrak ini kan jadi buat jadi bahan referensi juga ada jadi yang kita mau di dunia ini kan hidup itu ada nilainya salah satunya begini jadi ini adalah pandangan baru pengetahuan baru dan skema baru di Hongkong dan mudah-mudahan bisa terwujud teman-teman itu melihat ada potensi untuk pengembangan diri mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan sekali lagi terima kasih sudah menonton keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye bye